Jika Anda melintasi Jalan Gajah Mada Pontianak, Anda akan disambut dengan pemandangan menarik. Ribuan lampion berjajar rapi menambah semarak jelang perayaan tahun baru Imlek. Panitia Cap Gome mengungkapkan setidaknya ada 3.000 lampion yang dipasang di sejumlah ruas jalan di Pontianak. Selain Jalan Gajah Mada, lampion juga dipasang di Jalan Diponegoro, Jalan Pahlawan, dan Jalan Tanjung Pura. Jadi setelah kita pemasaman lampion ini, nanti kita masuk ke perayaan Cap Gome yang kita mulai pada tanggal 14 Februari sampai dengan 19 Februari yang akan datang. Kita pusatkan di Jalan Ponegoro, di situ nanti kita buat ada gate di situ pintu gerbang masuk dari Tanjung Pura dan juga dari Gajah Mada. Nanti di Jalan Diponegoro itu kita full masang lampionnya. Dalam perayaan Cap Gome tahun ini, Panitia akan melaksanakan berbagai kegiatan yang akan dimulai pada tanggal 14 Februari hingga 19 Februari. Di antaranya ritual Naga Buka Mata, Pawai Naga, dan Pawai Barongsai.